Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pasti banyak kekurangan di mana-mana Untuk itu Kita bisa menyempurnakannya Dengan yang namanya Sholat sunnah Sholat sunnah Nah ini yang kita garis bawahi Nanti akan mempelajari Pengertian dari sholat sunnah itu sendiri Kemudian Pembagian Dan macam-macam Sholat sunnah Pengertian sholat sunnah Sholat sunnah Adalah Sholat yang bila mana Kita menunaikannya Akan mendapatkan pahala Dan jika kita meninggalkannya Tidak mendapatkan dosa Jadi sholat Yang bila kita kerjakan Akan mendapatkan pahala Dan bila kita meninggalkannya Akan mendapatkan Tidak mendapatkan dosa Kalau saya garis bawahi Ini atau kesimpulannya adalah bonus Bila kita melakukan yang sifatnya Bila kita melakukan yang sifatnya wajib Sudah pasti semua manusia diwajibkan Tapi kalau yang sifatnya sunnah Ini merupakan tambahan Bonus Salat wajib Salat wajib dalam satu hari Ada lima waktu Kalau kita lihat Kita ambil mudahnya Lima waktu Kalau satu waktu Misalkan dinilai dengan Kita mudahkan saja Satu seribu Jadi kalau satu hari lima kali Berarti lima ribu Semua Orang Islam melakukannya Jadi setiap hari dia Kita bisa menabung Atau bisa mengumpulkan Sebanyak lima ribu Tapi dengan adanya Salat sunnah Kita bisa mengumpulkan Lebih banyak lagi Tidak cuma lima ribu Bahkan bisa sampai Lapan ribu Atau sembilan ribu Ini gara-gara ada Yang namanya Salat sunnah Nah kira-kira Semacam itu Kita tertarik Tidak Bonus Semacam itu Kita beli saja Ketika diiming-imingi bonus Pasti kita akan tertarik Begitu juga Sebagai Daya tarik kita Dalam melakukan ibadah Lain ini tadi Ada bonus Yang berupa Salat Sunnah Karena ini pembahasannya Kaitannya masalah Salat Kemudian berikutnya Pembagian Salat sunnah Salat sunnah itu ada Dua bagian Salat sunnah Mu'akad Dan yang kedua adalah Salat sunnah Lu'ayru mu'akad Apa itu Salat sunnah mu'akad Salat sunnah mu'akad Adalah Salat Sunnah Yang sangat Dianjurkan Oleh Rasulullah Atau Sangat Dianjurkan Atau selalu Dikerjakan Oleh Rasulullah Jadi Salat sunnah Yang sangat Dianjurkan Atau selalu Dikerjakan Oleh Rasulullah Tidak cuma Rasulullah Artinya apa Umatnya Atau Orang-orang Islam Ini juga Sangat Dianjurkan Sebagaimana Rasulullah Melakukannya Artinya kita semua juga Dianjurkan Untuk melakukan Salat tersebut Karena masuk kategori Salat sunnah Mu'akad Ini Kita pahami dulu Salat sunnah Mu'akad Jadi salat sunnah Yang sangat Dianjurkan Atau selalu Dikerjakan oleh Rasulullah Sedangkan kita Sebagai umatnya Dianjurkan Sangat Dianjurkan Kemudian Macam-macam Dari Salat sunnah Mu'akad Salat sunnah Mu'akad Yang pertama Ada Salat sunnah Rawatib Apa itu Salat sunnah Rawatib Salat sunnah Rawatib Adalah Salat sunnah Yang dikerjakan Mengiringi Salat Fardu Lima Waktu Baik Dilakukan Sebelum Dan sesudahnya Jadi salat sunnah Yang mengiringi Salat Lima Salat Fardu Lima Waktu Baik itu Sesudah Maupun Sebelum Kalau yang Sebelum Dinamakan Kobliyah Kalau yang sesudah Dinamakan Bakjiyah Nah Salat Rawatib Mu'akad Disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Yang pertama Adalah Dua Rokaat Sebelum Salat Duhur Disebut dengan Kobliyah Kemudian Dua Rokaat Sesudah Salat Duhur Dinamakan Bakjiyah Kemudian Dua Rokaat Sesudah Salat Maghrib Dua Rokaat Sesudah Salat Isya Dan Dua Rokaat Sebelum Salat Subuh Jadi ada Bakjiyah Ada Kobliyah Ada Bakjiyah Duhur Ada dua-duanya Kobliyah Dan Bakjiyah Kemudian Asar Tidak ada Kemudian Maghrib Ada Bakjiyah Dan Isya Ada Dua Rokaat Sesudah Bakjiyah Sukus Kobliyah Niatnya bagaimana Niatnya Untuk Yang Duhur Soli Sunnata Duhuri Rokat Ini Kobliyatan Nilahi Ta'ala Ini yang Sebelum Kalau yang Sesudah Salat Duhur Soli Sunnata Duhuri Rokat Ini Bakjiyatan Tinggal Kobliyatan Sama Bakjiyatan Kalau Kobliyah Sebelum Kalau Bakjiyah Berarti Sesudah Begitu Seterusnya Arif Isya Dan Subuh Kemudian Yang Kedua Yang Masuk Kategori Solat Sunnah Mu'akad Yaitu Solat Sunnah Malam Solat Sunnah Malam Solat Sunnah Malam Yaitu Solat Sunnah Yang Dikerjakan Pada Malam Hari Sesudah Solat Isya Sampai Sebelum Fajar Sudah Solat Isya Sampai Sebelum Fajar Ini yang Dinamakan Solat Malam Jadi Solat Sunnah Yang Dikerjakan Setelah Solat Isya Atau Dikerjakan Setelah Dikerjakan Pada Waktu Malam Hari Setelah Solat Isya Sampai Sebelum Fajar Kemudian Untuk Macam Solat Malam Yang Pertama Ada Solat Tarawih Kemudian Ada Yang Kedua Ada Solat Tahajud Kemudian Yang Ketiga Ada Solat Bitir Solat Tarawih Ini Kebetulan Kita Pada Memasuki Atau Di dalam Bulan Ramadan Setiap Malamnya Kita Sudah Melakukan Yang Namanya Solat Tarawih Niatnya Masih Hafal Sudah Sudah Hafal Solat Sunat Tarawih Rok Ataini Lillahi Ta'ala Ini Untuk Solat Tarawih Kemudian Yang Kedua Untuk Solat Tahajud Nah Ini Juga Juga Dilakukan Tapi Ada Ketentuannya Kalau Solat Tahajud Dilakukan Setelah Solat Isya Dan Bangun Dari Tidur Harus Bangun Harus Tidur Dulu Artinya Bangun Dari Tidur Solat Isya Kemudian Baru Bisa Melakukan Solat Tahajud Dari Solat Tahajud Ini Ada Waktu Yang Paling Abdol Untuk Dikerjakan Kapan Itu Waktu Yang Abdol Adalah Sepertiga Malam Yang Terakhir Jadi Kalau Kita Lihat Mulai Habis Isya Sampai Subuh Ini Kira-kira Dimulai Dari Jam Dua Malam Menjelang Subuh Itu Adalah Waktu Yang Abdol Waktu Yang Mustajab Waktu Yang Baik Untuk Melakukan Solat Tahajud Atau Solat Kiyamun Lail Kemudian Yang Ketiga Ada Solat Witir Solat Witir Solat Witir Nah Ini Nabi Memberikan Contoh Setiap Melakukan Solat Tahajud Ini Ditutup Dengan Yang Namanya Solat Witir Kalau Solat Witir Ini Berapa Bilangan Rokaatnya Witir Itu Paling Sedikit Satu Rokaat Paling Banyak Sebelas Jadi Nabi Memberikan Contoh Ketika Habis Solat Tahajud Kemudian Ditutup Dengan Witir Kita Juga Sama Jadi Solat Witir Itu Tidak Selamanya Ketika Bulan Romantun Saja Tapi Bisa Dilakukan Di Bulan Bulan Yang Lain Tidak Harus Habis Solat Tarawih Saja Setiap Malam Di Bulan Bulan Yang Lain Juga Disunahkan Solat Witir Kemudian Yang Ketiga Pembagian Atau Macam Macam Dari Macam Macam Dari Oke Yang Ketiga Yaitu Solat Idain Ini Macam Macam Dari Solat Tadi Solat Sunnah Muakad Solat Idain Solat Idain Itu Apa Solat Idain Adalah Dua Solat Hari Raya Bagi Umat Islam Yang Pelaksanaannya Pada Waktu Duhat Jadi Dua Solat Hari Raya Bagi Umat Islam Dan Pelaksanaannya Pada Waktu Duhat Semacam Macam Solat Id Atau Idain Ada Dua Kan Idain Jatuh Solat Idul Fitri Kemudian Yang Kedua Adalah Solat Idul Adha Untuk Solat Idul Fitri Waktunya Atau Jatuh Pada Tanggal Satu Bulan Syawal Kemudian Kalau Yang Solat Idul Adha Jatuh Jatuh Pada Tanggal Sepuluh Bulan Dul Hijah Setelah Kita Nanti Selesai Melakukan Puasa Selama Bulan Ramadan Kemudian Kemudian Nanti Masuk Bulan Sawal Satu Tanggal Satu Sawal Maka Pagi Waktu Duhah Kita Bersama Sama Melakukan Yang Namanya Solat Idul Fitri Solat Id Kalau Yang Idul Adha Nanti Ketika Masuk Bulan Dul Hijah Tepatnya Tanggal Sepuluh Nah Itu Yang Solat Id Kemudian Yang Bagian Berikutnya D Yaitu Solat Ahyat Al Masjid Solat Ahyat Al Masjid Apa Itu Solat Ahyat Al Masjid Solat Ahyat Al Masjid Yaitu Solat Sunnah Dua Rokaat Yang Dikerjakan Saat Kita Masuk Masjid Jadi Ketika Kita Masuk Masjid Di Sunnah Sebelum Kita Duduk Disunnah Untuk Melakukan Dua Solat Eh Dua Rokaat Solat Sunnah Yaitu Solat Tahiyat Al Masjid Bagaimana Niatnya Soli Sunnah Tahiyat Al Masjidi Rokaat Ini Lillahi Ta'ala Dimasuk Masjid Jangan Langsung Duduk Solat Dulu Solat Dua Rokaat Yaitu Solat Sunnah Tahiyat Al Masjid Kemudian Yang Terakhir Yaitu E Solat Dua Solat Dua Solat Dua Adalah Solat Sunnah Yang Dikerjakan Pada Waktu Dua Yaitu Ketika Matahari Telah Terpit Atau Atau Naik Kurang Lebih Tujuh Hasta Hingga Menjelang Salat Duhu Ini Waktu Dua Jadi Kapan Waktu Dua Itu Dimulai Yaitu Setelah Matahari Terpit Setinggi Tujuh Hasta Atau Setinggi Tomba Atau Kita Lihat Jadwal Di Kalender Saat Ini Yaitu Jam 6 Lebih 1 Menit Itu Masuk Waktu Dua Jadi Ketika Jam 6 1 Menit Kita Sudah Bisa Melakukan Solat Sunnah Dua Sampai Kapan Sampai Menjelang Waktu Duhur Ini Katanya Masalah Solat Dua Sudah Tahu Niatnya Soli Sunnat Dua Rok Atta Ini Lillahi Ta'ala Kemudian Ini Solat Sunnah Wairu Mu'akat Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Akan Datang Jadi Kita Cukupkan Dulu Sampai Solat Dua Sampai Pembahasan Solat Sunnah Mu'akat Semoga Dengan Pembahasan Yang Sederhana Ini Yang Cukup Singkat Ini Bisa Membawa Keberkahan Kemanfaatan Bagi Kita Semua Bisa Mendorong Kita Dalam Melakukan Solat Solat Sunnah Dalam Sehari Hari Semakin Semangat Semakin Bertambah Dan Bisa Membawa Kemanfaatan Bagi Kita Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Let's stop Minha Tuk 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 Terima kasih.